Kita ke informasi lainnya, pemirsa semangat hijrah anak muda kini makin bergeliat. Ya, di motori sejumlah anak muda, Hijrah Fest memberikan contoh bahwa semangat hijrah tidak perlu menunggu tua. Ratusan bahkan ribuan orang memadati kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pengunjung yang didominasi kaum milenial ini semangat mengikuti kajian demi kajian yang disampaikan sejumlah ustadz. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Hijrah Fest kali ini dibuka hampir 24 jam. Bertepatan dengan bulan Ramadan, sejumlah kegiatan diselenggarakan mulai dari sahur dan buka puasa bersama, serta kiamulail, termasuk juga sholat tahajud dan iktikaf bersama. Kalau malam disini banyak yang nginep, jadi kita memfasilitasi teman-teman untuk beritikaf. Harapannya setelah dari sini masuklah 10 Ramadan terakhir, nah mereka istilahnya disini beritikaf. Meskipun gue masih muda, tapi sudah bisa memperbaiki diri, memperbaiki juga tentang lebih banyak mempelajari tentang keagamaan-agamaan. Selain kajian, sejumlah stun yang menjual pernak-pernik, stun hapus tato hingga arena permainan anak tersedia disini. Penyelenggara menargetkan 30 ribu orang akan hadir di acara yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu esok. Dari Jakarta, Fena Melinda Indra Purnama, Ayanews Laporkan.